Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini ya kita akan mulai Masuk ke materi sekaligus praktek Bagaimana caranya kita berjualan Supaya tidak berpanjang-panjang teori Karena kita tidak mau terlalu banyak teori Yang terpenting adalah banyak prakteknya Saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita berjualan Melalui inbox Facebook Kalau yang sudah punya kontak WA silahkan Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir itu kan Sebenarnya kita itu punya aset yang banyak Dimana teman Facebook kita rata-rata itu kan ribuan Kemudian belum lagi kontak di WA Itu banyak sekali Apalagi teman-teman di grup WA misalkan Itu banyak, bisa ratusan Kalau beberapa grup bisa lebih banyak lagi Nah itu semua adalah merupakan aset Sehingga kita bisa manfaatkan untuk kita berjualan Nah cuman mindset yang harus dibangun Ketika kita berjualan Tujuannya bukan cuman sekedar kita dapat duit Tetapi tujuannya adalah kita memberikan manfaat Ataupun kita memberikan solusi dari persoalan yang sedang dihadapi oleh orang lain Nah kenapa yang pertama adalah kita chat atau inbox atau WA atau messenger atau DM kalau di IG ya Teman-teman kita dulu karena supaya sudah terbangun trust selama ini Yang namanya sudah berteman lama tidak perlu ya Kita terlalu berkenalan oh siapa ini dan lain sebagainya Tidak perlu Sehingga dalam waktu katakanlah beberapa satu bulan Katakanlah itu kita bisa hanya follow up setiap hari Follow up teman-teman yang sudah ada Nah sambil follow up teman-teman yang sudah ada Pertemanan kita tambahi Mulai menambah teman-teman di grup WA Mulai menambah teman-teman di Facebook dan lain sebagainya Nah strateginya saya tidak akan terlalu ribet-ribet pakai copywriting dan lain sebagainya Tetapi adalah dengan strategi paling sederhana yaitu komunikasi dengan sahabat Kalau yang sahabatnya sedikit segera tambah Jadi jangan baru berteman sehari langsung kita chatting-chatting Wah ini kurang-kurang elok ya Nah kita berteman aja dulu Sekarang berteman update status interaksi Kita sering like kita sering komen Walaupun mereka bikin status apa ya kita komen gitu ya Jadi ya walaupun cuma mereka berdoa kita aminkan misalkan gitu Tidak apa-apa Nah setelah satu bulan kita sering berinteraksi Besok-besok kita bisa nginpok Itu loh itu adalah media sosial Namanya saja media sosial Artinya media untuk berinteraksi Nah kadang-kadang bukan media jualannya Karena kita mau jualan lewat media sosial Sehingga cara jualannya ya harus dengan interaksi sosial Oke lah ini saya sudah ada salah satu contoh Ya salah satu contoh percakapan dengan Apa Teman di facebook Dimana kita itu Akhirnya nanti Apa namanya Kita menjual juga produk yang kita Miliki Nah disini Seperti biasa ya Cuman salam biasa disini Kemudian gimana kabarnya Ya cuman sekedar tanya Karena kita sudah tahu kan Kita punya tahu latar belakangnya Oh jualan gamis itu misalkan Alhamdulillah masih Nah Penjualan lagi turun Nah ini masalah ini Maklum situasi seperti sekarang Mau coba kurangi karyawan Ini problem Problem yang dihadapi oleh Ufti Safira ini adalah Dia Mengalami penjualan yang turun Kemudian yang kedua Berarti beban Operasionalnya tinggi Sehingga harus mengurangi Karyawan Ini ya Ini adalah problem Problem yang mau kita bantu Gitu ya Nah mungkin kalau teman-teman mungkin Nginbok bukan itu masalahnya Misalkan masalahnya Wah gimana suami saya itu Penghasilannya sedang turun Atau habis dipecat Atau usahanya sedang Nggak lancar Dan lain sebagainya Kita bisa kasih solusi Solusinya tentunya sesuai dengan problemnya Ya jualan online aja pun Misalkan gitu Atau Seorang suami yang lagi nganggur Coba jualan online aja ini Ada produk gampang yang Produk murah dan menarik Dan gampang dicual Profitnya tinggi Misalkan begitu ya Nah ini Nah jadi Ini adalah Kemudian kita berinteraksi Biasa Jangan langsung nafsu jualan ya Ini Nanti teman-teman boleh sambil Baca lah ya Ini sambil baca Nanti Kita berinteraksi Yang alamiah Nggak usah terlalu Apa namanya Nafsu untuk menjual Ini Ini habis mau gimana Admin banyak nganggur Karena sekarang kan sepi Promosi masih dilakukan Tapi hasilnya nggak setinggi dulu Mau saya kurangi dua admin Ini Gini Ini adalah problem Ini sebenarnya problem seperti ini Banyak dialami Oleh Orang-orang di sekitar kita ya Sedang Yang punya usaha Itu Yang jadi karyawan saja Mungkin juga problem Ketika Katakanlah Pemasukan berkurang Dan harga meningkat Dan lain sebagainya Ini problem juga Nah ini Nah ini Nah ini mulai Saya disini Gini aja Kasian kalau mereka Harus diberhentikan Sementara mereka Butuh kerjaan juga Mau nggak Saya kasih peluang Bisnis lain Yang insya Allah Bisa nambah Pemasukan Plus biar adminnya Produktif Ini kan namanya Mau menawarkan Solusi Jadi bukan Cuma sekedar Mau jual Tapi kita menawarkan Solusi Itu ya Ini Terus Saya sampaikan Nah Disini kan ada Program pemasaran Produk digital Menarik dan minimodal Teman-teman Nanti ini saya screenshot saja ya Jadi biar teman-teman Nanti bisa Baca Dari awal sampai akhir Biar Lebih mudah Itu ya Biar lebih mudah Jadi Biar Biar enak Bacanya Itu ya Oke Gitu dulu ya Jadi nanti silahkan Baca Screenshot Dari percakapan ini Ya Screenshot Dari percakapan ini Ini saya scroll ke bawah Cukup panjang Nginbox Satu orang itu Ternyata panjang Tapi Teman-teman Kalau dalam satu hari Misalkan Kita bisa nginbox Misalkan Sehari 30 orang Sementara Dari 30 Karena Mereka teman semua Dan 10 Closing Artinya Dari menjual 30 10 Closing Ya dari profit Yang kita dapat Kalau teman-teman Affiliate Berarti 15.000 Kali 10 Itu Sudah ketemu 150.000 Kalau Teman-teman Yang sudah punya Produknya Sudah beli Menjual produk Sendiri Itu Berapa Tadi ya Berarti Harganya Berarti Dapatnya 300.000 Oh iya Sebentar Ada yang menarik Gini Ketika saya Ini karena nanti Kalau cuma screenshot Agak bingung Ini Ini Cara Kadang-kadang Orang nanya Apa namanya Mana ya Di sini Aja Dari sini Berarti kita Cuma bayar Sekali 30.000 Lalu kita Bisa jual Produk digital Itu terus-menerus Cara promosinya Gimana Mereka Biasanya Nanya Cara promosi Cara promosinya Seperti yang Sedang kita Lakukan Ini Seperti yang Sudah kita Lakukan Inbox Teman Sambil Nambah Teman Saya jujur Ini apa Adanya Begini Caranya Ini Cara Paling Pemula Cara Paling Pemula Dan Paling Gampang Dan Hasilnya Efektif Luar Biasa Itu ya Ini Nah Untuk yang Membeli Ini Ini Bagi Khususnya Adalah Reseller Perhatikan ya Bagi Reseller Atau Bagi Affiliate Ya Ketika Seseorang Mau Membeli Produknya Di Bit Tetik Ly Garis Mirik Model Bisnis 30.000 Nah Jangan Lupa Kasih Tahu Nanti Kalau Mau Beli Pakai Kode Diskon Ya Contohnya Saya MUCH 2516 Ini Jadi Fungsi Username Ketika Ketika Teman Ngisi Pendaftaran Itu Sebenarnya Adalah Untuk Ngisi Kode Diskon Kode Diskon Kenapa Ini fungsinya Adalah Untuk Mengetahui Siapa Yang Membeli Apa Seseorang Itu Membeli Dari Siapa Itu Maksudnya Gitu Jadi Dengan Kode Diskon Ini Admin Akan Mengetahui Orang Ini Membeli Produk Dari Siapa Gitu Gitu Ya Ini Fungsi Daripada Teman-teman Kemarin Mengirim Username Ketika Untuk Promosi Kata-katanya Bukan Username Isi Nanti Username Gak Ada Username Adanya Di Customer Kita Nanti Ketika Klik Beli Itu Munculnya Adalah Suruh Tulis Nama Dan Kode Diskon Makanya Kasih Kode Diskon Itu Ya Silahkan Nanti Dipelajari Dulu Ini Gampang Saya Kasih Screenshot Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh